Sementara menjelang laga Pamungkas Grup A Piala Dunia U17 2023 melawan timnas U17 Maroko, skuad Garuda Muda melatih organisasi pertahanan Loblog di Stadion Glora 10 November Surabaya. Strategi ini untuk mewaspadai timnas U17 Maroko yang memiliki kelebihan organisasi permainan rapi dan counter attack yang mematikan. Menjelang pertandingan penentuan lolos atau tidaknya timnas Indonesia U17 ke babak 16 besar Piala Dunia U17 2023, semua pemain dalam keadaan fit. Mereka tampak hadir mengikuti latihan yang dipimpin langsung pelatih kepala Bima Sakti. Pada latihan kali ini, organisasi pertahanan Loblog menjadi salah satu menu yang dilatih Iqbal Gwijange dan kawan-kawan. Berdasarkan hasil analisis tim kepelatihan, timnas Maroko U17 memiliki kelebihan pada organisasi permainan yang rapi dan counter attack yang mematikan. Oleh karena itu, Bima Sakti menekankan pada anak-anak kasuhnya untuk langsung merebut kembali bola melalui counter press, begitu kehilangan bola. Hal ini untuk membunuh momentum counter attack Maroko. Kemarin sudah kita latihan bagaimana mengantisipasi saat hilang bola kita harus cepat counter press. pressing mereka sehingga mereka tidak bisa berkembang. Tapi kembali lagi, pemain sudah melakukan dengan baik, tinggal kita kurangin kesalahan-kesalahan individu. Strategi ini di amini center back timnas U17 Sultan Zaki. Ia dan rekan-rekan timnya diminta mewaspadai counter attack Maroko. Coach Bima mungkin dari analisis pertandingan kemarin, kekurangan kita itu mungkin masih sering melakukan kesalahan sendiri. Yang kita waspadai Maroko tentunya yang kita waspadai counter attack dari dia. Sementara itu, Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali meminta kepada publik menerima apapun hasil pertandingan nanti. Dia meminta publik untuk tidak menghujat para pemain belia yang akan menjadi generasi penerus timnas Indonesia. Jangan dipatahkan semangatnya ya. Saya juga sedih kalau lihat komentar-komentar yang langsung menyalahkan. Orang sering menyamakan mereka ini dengan pemain senior. Perhatikan harapan kita, harapan masa depan kita sampai mereka akan tiba menjadi tim senior kira-kira sekitar 5 tahun yang akan datang. Untuk lolos ke babak 16 besar, timnas U17 harus menang atau minimal seri untuk memastikan lolos sebagai juara, runner-up, atau peringkat ketiga terbaik dari grup A. Diego Basro, Agadipa, Surabaya.